Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Selamat datang di channel kami yang penuh berkah ini Dalam video ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting Yaitu, Al-Quran dan Sains telah lama ungkap adanya siklus air hujan Mari kita bersama-sama menelusuri bukti-bukti yang telah diungkap oleh Al-Quran dan Sains Al-Quran dan Sains telah lama ungkap adanya siklus air hujan, simak buktinya Al-Quran dan Sains ternyata telah jauh lebih lama mengungkap adanya siklus air hujan Dibeberkan juga bukti-buktinya secara jelas Diketahui bahwa banyak pemikiran yang muncul terkait terjadinya hujan Seperti dialami orang-orang sekira abad 7 sebelum masehi Mereka mengira hujan terjadi akibat percikan air laut yang tertiup angin ke darat Sementara pada 1580, Bernard Palissy menyampaikan konsep tentang siklus air seperti yang dikenal dalam ilmu pengetahuan saat ini Dijelaskan bahwa air dari laut menguap kemudian membentuk awan Awan tertiup angin ke daratan kemudian terjadilah hujan Air yang turun dari hujan lalu membentuk danau, sungai, serta aliran air Lalu kembali lagi ke lautan, dan begitu seterusnya Terkait siklus air serta terjadinya hujan ini sebenarnya telah lengkap dijelaskan dalam Al-Quran dan Sains Dikutip dari buku Al-Quran VS Sains Modern menurut Dr. Zakir Naik, karya Ramadhani dan kawan-kawan Beberapa ayat Al-Quran menjelaskan tentang siklus air Allah SWT berfirman Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung Kami halau ke suatu daerah yang tandus Lalu kami turunkan hujan di daerah itu Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran Al-Quran Surat Al-Araf ayat 57 Pada zaman dahulu belum diketahui mengenai air bawah tanah atau sumber mata air Mereka berpikir sumber air bawah tanah terjadi karena adanya daya dorong angin Percikan air tersebut jatuh ke daratan sebagai hujan dan air hujan ini meresap masuk ke tanah Kemudian kembali ke laut Kini diketahui bahwa air bawah tanah berasal dari serapan air hujan Betapa indahnya hikmah yang terkandung dalam fakta bahwa Al-Quran dan sains telah lama mengungkap adanya siklus air hujan Pertama, ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang luar biasa dan relevan sepanjang masa Meskipun diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu Al-Quran telah mencakup konsep siklus air yang baru dipahami oleh ilmu pengetahuan modern dalam beberapa abad terakhir Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan yang maha mengetahui, bukan buatan manusia Kedua, hal ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan menghargai nikmat Allah Siklus air hujan adalah proses alamiah yang memungkinkan kehidupan di bumi Tanpa siklus ini, tidak akan ada air tawar yang kita perlukan untuk minum, mandi, dan bertani Jadi, setiap kali kita melihat hujan, kita harus mengingat bahwa ini adalah bukti kebesaran dan kebaikan Allah kepada kita Ketiga, ini menunjukkan bahwa agama dan sains dapat berjalan beriringan Keduanya dapat saling melengkapi dan membantu kita memahami dunia dengan lebih baik Jadi, sebagai seorang muslim, kita tidak perlu takut atau ragu untuk belajar sains Sebaliknya, pengetahuan sains dapat membantu kita memahami dan menghargai Al-Quran dengan lebih baik Allahuaklam bisawaf Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar ya Demikianlah pembahasan kita kali ini Semoga apa yang kita bahas dapat menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah SWT Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa Terus belajar dan berbagi bersama Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!